Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pembunuh berantai yang berasal dari Amerika Serikat. Semua korbannya tewas dicekik. Dia pun mendapat julukan Cleveland Strangler atau pencekik dari Cleveland. Sebelas mayat wanita ditemukan di rumahnya di jalan Imperial Avenue yang berada di kota Cleveland di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Sebelum kita mulai, untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini, pastikan kalian subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video lain yang akan di-upload setiap minggunya. Now, let's get into the case. Anthony Edward Sowell lahir di Cleveland pada tanggal 19 Agustus 1959. Anthony tumbuh dan dibesarkan di Cleveland bersama dengan tujuh sepupunya. Kondisi keluarga mereka tidak kaya, tetapi juga tidak berkekurangan. Anthony tidak memiliki figur ayah semasa kecilnya, tetapi sebagian besar masa remajanya tidak ada masalah yang terlalu berarti. Dia tumbuh seperti anak normal lainnya, tidak ada sesuatu dari dirinya yang terlalu mengkhawatirkan. Hanya saja, setelah persidangan kasusnya ramai di media, ada satu pengakuan dari salah satu sepupunya yang mengatakan bahwa saat mereka masih kecil, Anthony kerap memperkosanya. Pada tahun 1978, Anthony Sowell yang saat itu berusia 19 tahun masuk Korps Marinir Amerika. Anthony berdinas selama tujuh tahun, dia ditempatkan di berbagai daerah di Amerika dan sempat dikirim ke Okinawa, Jepang, sebelum akhirnya dia pensiun dari marinir pada tanggal 18 Januari 1985. Pada 12 September 1990, lima tahun setelah pensiun, dia mengaku bersalah atas tuduhan percobaan pemerkosaan dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Anthony mengikat dan mencekik korbannya, seorang wanita yang sedang hamil tiga bulan. 15 tahun kemudian, setelah menjalani hukumannya pada 20 Juni 2005, Anthony dibebaskan. Dia kemudian tinggal di sebuah rumah berlantai tiga di jalan Imperial Avenue di kota Cleveland. Tak lama setelah bebas, dia menjalin hubungan dengan Lori Frazier, keponakan wali kota Cleveland. Selama menjalin hubungan dengannya, Lori tinggal di rumah Anthony. Saat tinggal bersamanya, Lori sering mencium bau busuk, tetapi ketika Lori menanyakan pada Anthony, dia beralasan bau itu berasal dari toko Sosis Ray yang terletak di seberang jalan rumahnya. Hubungan keduanya pun berakhir, dan Lori pun keluar dari rumah Anthony di tahun 2008. Saat itu, selain Lori, tetangga Anthony juga mulai mengeluhkan bau busuk yang sangat menyengat di area itu. Orang-orang kemudian juga menyalakan pabrik Sosis Ray yang ada di komplek rumah Anthony dan melaporkannya ke Departemen Kesehatan. Pemilik pabrik Sosis sampai harus menghabiskan 20 ribu dolar untuk memperbaiki serta memasang pipa baru dan saluran pembuangan. Tetapi tidak berhasil, dan bau busuk yang menyengat tidak mau hilang. Setahun kemudian, pada bulan September 2009, Anthony Sowell menyerang Latundra Villox. Dia memukulinya, mencekiknya dengan kabel sampai pingsan, lalu memperkosanya. Latundra kemudian melaporkan Anthony ke polisi. Sebulan kemudian, pada bulan Oktober 2009, Anthony Sowell menyerang seorang wanita lagi bernama Sean Morris. Dia juga mencekiknya, memaksanya melepas pakaiannya, dan mengancam akan membunuhnya. Untungnya, Sean berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela yang terbuka. Tapi, kemudian tidak sadarkan diri, dan terbangun di rumah sakit beberapa hari kemudian. Hingga pada 29 Oktober 2009, polisi Cleveland, yang sedang menyelidiki kasus atas laporan Latundra Villox, mendatangi rumah Anthony Sowell untuk memberikan surat perintah penangkapan. Polisi tidak menemukan Anthony Sowell di sana, tetapi mereka malah menemukan dua mayat di ruang tamu rumah itu. Polisi pun segera menggeledah rumah Anthony, dan mereka menemukan total ada 11 mayat di dalam dan luar rumah itu. Selain dua jasad di ruang tamu, mereka menemukan empat jasad dalam kuburan dangkal di area bawah tanah, tiga jasad di halaman belakang, beserta satu jasad berupa serpihan, kemudian sebuah tengkorak dari jasad berbeda ditemukan dalam ember di dalam rumah. Dua hari setelah penemuan mengerikan di rumahnya, polisi akhirnya berhasil menangkap Anthony Sowell yang saat itu sedang berjalan kaki kira-kira 2 mil dari rumahnya. Saat Anthony ditangkap, dia berusia 50 tahun. Dia ditangkap tepat pada hari Halloween, tanggal 31 Oktober 2009. Anthony pun langsung ditahan tanpa jaminan. Pada tanggal 4 November 2009, kesebelas korban mulai diidentifikasi. Kesebelas korban itu adalah Kristal Dozier, seorang wanita berusia 38 tahun yang hilang sejak Mei 2007. Kristal memiliki tujuh orang anak, mempunyai catatan kriminal dan seorang pengguna narkoba. Tishana Culver, berusia 31 tahun. Dia tinggal hanya beberapa rumah dari rumah Anthony di Imperial Avenue. Tishana adalah seorang pecandu narkoba. Dia terakhir terlihat oleh keluarganya pada Juni 2008. Tetapi mereka tidak melaporkannya hilang. Lashenda Long, berusia 25 tahun, adalah korban termuda. Ibu tiga anak ini menghilang pada Agustus 2008. Tengkoraknya yang ditemukan di dalam ember di rumah Anthony Sowell. Berikutnya adalah Tonia Carmichael, berusia 53 tahun. Dia telah hilang selama lebih dari setahun ketika polisi menemukan tubuhnya terkubur di halaman belakang rumah Anthony pada tahun 2009. Tonia Carmichael tampaknya juga telah dicekik. Michelle Mason, wanita berusia 45 tahun ini, juga tinggal di dekat komplek di mana rumah Anthony Sowell berada. Michelle Mason sudah berhasil menghentikan kebiasaan narkobanya. Dia dilaporkan hilang pada Oktober 2008 setelah keluarganya tidak mendengar kabar darinya selama beberapa hari. Kim Yvette Smith, berusia 44 tahun. Kim adalah korban kesembilan Sowell yang berhasil diidentifikasi. Dia terakhir terlihat pada Januari 2009, tetapi tidak dilaporkan hilang. Dia adalah satu-satunya korban Anthony Sowell yang tidak memiliki anak. Nancy Cobbs, berusia 43 tahun. Wanita yang menghilang di Cleveland pada April 2009, tinggal bersama putrinya sekitar 3 blok dari rumah Anthony Sowell. Ibu 4 anak ini memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Dia baru dilaporkan hilang ke polisi pada Juni 2009. Amelda Amy Hunter, berusia 47 tahun. Amy tidak tinggal di daerah yang sama dengan Anthony Sowell, tetapi dia sering mengunjungi lingkungan itu. Cedera sebelumnya membuat ibu tiga anak ini tidak dapat menggunakan salah satu lengannya. Dia menghilang pada April 2009, tetapi tidak dilaporkan hilang hingga November. Janice Webb, wanita berusia 48 tahun yang memiliki satu orang anak ini, terakhir terlihat pada 3 Juni 2009. Polisi tidak berhasil mencari Janice setelah dia dilaporkan hilang pada bulan Agustus. Mayatnya kemudian ditemukan di rumah Anthony Sowell 5 bulan setelah dia menghilang. Telasia Forson, seorang wanita berusia 31 tahun yang telah hilang sejak Juni 2009. Tetapi ibunya tidak melaporkannya ke polisi sampai berita tentang mayat di rumah Anthony Sowell pertama kali muncul. Telasia Forson memiliki tiga anak, sayangnya kehilangan hak asuh atas mereka karena penggunaan narkoba. Diane Turner, wanita berusia 38 tahun adalah korban terakhir Anthony Sowell yang hilang pada September 2009. Mayatnya ditemukan di kamar tidur lantai 3 rumah Anthony. Akhirnya, pada 6 Juni 2011, setelah berulang kali tertunda dengan berbagai alasan, persidangan Anthony Sowell pun dimulai. Anthony Sowell didakwa atas 82 tuduhan pembunuhan berat, penculikan penyalahgunaan jasad, dan perusakan barang bukti pada 22 Juli 2011. Saat itu, Anthony mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Tetapi kemudian mengubah pembelaannya menjadi tidak bersalah. Selama persidangan berlangsung, terungkap bahwa Anthony Sowell memikat korban-korbannya untuk mau ikut ke rumahnya dengan cara diiming-imingi alkohol dan narkoba. Semua korbannya memang adalah pengguna narkoba. Jasad korban-korbannya dibuang di dalam kantong sampah dan dibungkus selembaran plastik, kemudian dikubur di berbagai bagian rumah dan halaman. Sebagian besar korban dalam kondisi telanjang dari pinggang ke bawah, dicekik dengan benda-benda yang ada dalam rumah. Dan di dalam tubuh mereka juga ditemukan jejak kokain serta obat antidepresan. Semua korbannya adalah wanita berkulit hitam sama seperti Anthony Sowell. Akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 2011, Anthony Sowell dinyatakan bersalah atas pembunuhan 11 orang wanita dan penyerangan pada 3 wanita lain yang berhasil selamat. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati pada Anthony Sowell sang predator dan pembunuh berantai berdarah dingin. Saat mendengar putusan Hakim, seluruh anggota keluarga korban yang hadir di persidangan menangis. Sedang Anthony Sowell, dengan seragam penjara berwarna oranya, wajahnya terlihat dingin tanpa ekspresi. Namun, tanggal pelaksanaan hukuman mati untuk Anthony Sowell tidak juga ditetapkan hingga pada 8 Februari 2021 kemarin, Anthony Sowell meninggal dunia di usia 61 tahun sebelum dia sempat menjalani hukuman matinya. Juru bicara penjara mengatakan bahwa Anthony Sowell meninggal akibat penyakit kritis yang diteritanya selama ini dan tidak terkait dengan COVID-19. Anthony Sowell mengembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat di rumah sakit penjara Franklin Medical Center di Ohio. Kawan, demikianlah akhir kasus kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah keadilan didapatkan oleh korban dan keluarga mereka mengingat Anthony Sowell tidak sempat menjalani hukuman matinya dan meninggal secara alami? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next case. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.